Halo sahabat YouTube jumpa lagi bersama saya di channel Yukata ID nah pada video kali ini saya ingin bercerita ya saya disini mendapat tiga buah kelapa minion ya jenisnya kelapa gading kuning ini minion teman-teman ya jadi kemarin saya itu punya sembilan sebenarnya saya punya pohon ya pohon kelapa gading kuning itu hampir semuanya kecil-kecil seperti ini teman-teman nah dari semua itu ini yang paling kecil yang tiga ini dan yang lainnya itu yang enamnya itu yang sebelumnya itu sudah dipakai sayur sama ibu saya ya jadi ini setelah dibuka seperti ini segini dia ini setelah dibuka ini temannya ini ya sebelumnya ini temannya ini ini sudah tumbuh juga eh bakal tunasnya sudah tumbuh Hai jadi saya kira ini yang lainnya ini tiganya ini saya kira itu semuanya sudah tumbuh tunas juga karena ini satu rumputnya jadi menurut saya ini sangat minion ya seukuran segini itu sangat ini nah sekarang ini saya akan buat dulu program tunas ya program tunas nanti saya akan buatkan model nungging tetapi saya buat program tunas terlebih dahulu sebelum ke buatkan model nungging ya jadi saya buatkan program tunas nah untuk membuat program tunas ini teman-teman gampang saja ya jadi tinggal hilangkan eh bagian atasnya ini jadi jangan dihilangkan semua serabutnya ya cukup bagian atasnya saja ini dihilangkan jangan ambil batoknya saja jangan karena menurut saya serabut-serabutnya ini sangat penting untuk menjaga kelembaban dari eh bakal tunas kelapa itu sendiri jadi ada beberapa cara juga biasanya di eh youtuber-youtuber lain itu mengambil seluruh batoknya ini diginikan dia nanti baru ini direndam dalam air seperti itu menurut saya itu kurang efektif ya karena kelembabannya itu kurang terjaga dia sehingga saya lebih menyarankan lebih alami saja hanya menghilangkan bagian luarnya ini saja karena air itu akan susah masuk jika kulitnya ini masih ada jadi saya hilangkan bagian luarnya saja ya nanti baru kita letakkan dalam tanah setelah itu kalau sudah tumbuh tunas yang cukup lumayan ya baru saya akan program eh selanjutnya saya buatkan model nungging karena untuk jenis minion seperti ini sangat cocok ya untuk dibuatkan model nungging karena batoknya itu yang lumayan kecil dan juga ringan sehingga cocok untuk di atas ya oke sekarang saya akan lanjut ke program tunasnya simak terus videonya selamat datang di channel yukata aid oke sebelum lanjut jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya terima kasih nah selanjutnya program tunasnya kita hilangkan saja bagian atasnya jangan sampai terlalu kebawah jangan terlalu kebawah cukup bagian atasnya saja ya dan juga jangan terlalu dalam karena khawatir tunasnya bisa terkena parangnya nah selanjutnya kita hilangkan kulit bagian luarnya itu ya cukup di bagian atasnya saja karena itu kulit bagian luarnya itu yang sangat ini ya apa namanya keras jadi airnya itu susah untuk masuk ke dalam sehingga sangat penting untuk menghilangkan kulit bagian luarnya saja nah tadi kan kita juga sudah buat eh eh yang cekak cekak yang tadi itu ya yang kita buat yang kita tusuk-tusuk tadi itu itu juga sangat berguna nanti untuk mempermudah airnya itu masuk ke dalam ya jadi kalau kita misalnya menyiram ini akan lebih gampang dia masuk ke dalam kita buatkan lagi yang lain nanti jika ini sudah tunasnya sudah lumayan besar nanti saya akan membuatkan video lagi dalam membuat bonsai kelapa nunggeng minion kita buat cara yang sama seperti tadi nah jika sudah sekarang bisa kita 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 pindahkan ke tempat yang teduh ya kita letakkan tegak saja nggak apa-apa ya karena kita akan program tunas terlebih dahulu jadi tidak mementingkan modelnya kita akan mau nunggeng nanti ya tidak apa-apa kita buat tegak aja dulu nggak apa-apa nanti kalau sudah kita tumbuh tunas baru kita tahap selanjutnya ke program nunggengnya oke sekarang kita akan pindahkan ke tempat yang lebih teduh nah selanjutnya kita tempatkan saja di tempat yang teduh ya seperti di bawah pohon ini sebelumnya kita buatkan lubang sedikit saja agar nanti tidak goyang dia nah segini saja ya untuk menempatkan kelapanya tadi oke sekarang kita taruh saja kelapanya yang tadi nah seperti ini ya nanti kita tinggal siram saja bagian atasnya disiram ini ini tidak membutuhkan waktu lama pasti akan tumbuh ya nah disini saya sudah punya beberapa yang sudah tumbuh ya dengan cara yang sama nih sudah tumbuh yang ini juga ini sudah tumbuh nah mungkin yang ini sudah tumbuh juga ya tapi masih di dalam dia yang ini juga ya tinggal menunggu waktu saja ini pasti akan tumbuh ya nanti kalau sudah nah sudah seperti ini besar tunasnya baru kita bisa nanti siap untuk diolah ke program selanjutnya tergantung kita mau model apa sekarang ini kita tinggal siram saja ya bagian atasnya nah ini kita tinggal siram saja bagian atasnya seperti ini ya dengan adanya cekak-cekak yang kita buat tadi itu lubang-lubang yang kita buat tadi ini akan memudahkan airnya itu masuk ke dalam kelapanya sehingga sehingga kelapanya lebih cepat tumbuh oke jadi begitulah caranya teman-teman untuk program senas kelapa minion sampai jumpa di video selanjutnya dadah dadah 거북man jalan כל Terima kasih.